bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kembali lagi dengan saya kali ini saya akan sharing bagaimana caranya ngedit video di aplikasi note video oke jadi note video ini adalah salah satu aplikasi edit video mobile yang sangat powerful banget lah ya mirip-mirip kayak software after effect kalau di komputer tapi gak mirip-mirip amat nah untuk lebih jelasnya tentang aplikasi ini kalian bisa baca aja deskripsinya di playstore atau situs resminya ya oke disini kita udah masuk di aplikasinya nah di aplikasi ini kita ini bisa atur view-nya jadi disini kita sedang dalam tampilan landscape atau hp-nya dimiringin atau bisa juga kalian gunain tampilan portrait atau hp-nya ditegakin seperti ini oke nah kalian pilih aja yang enaknya gimana disini pribadi saya sukanya landscape jadi saya miringin hp saya seperti ini oke nah disini kita ada di episode 1 jadi kita gak akan belajar banyak-banyak amat tentang note video ini basic-basicnya aja dulu ya nah langsung aja disini kita buat project baru jadi tekan aja new yang ada disini oke disini adalah tampilan awal jika kita udah masuk nah disini kalian bisa langsung aja fokus di sebelah kanan atas disitu ada yang namanya get start atau memulailah ya nah jika kalian tekan itu maka kalian akan automatis masuk ke youtube-nya note video ya di youtube note video sendiri udah buat tutorial basicnya jadi sebenarnya ini gak perlu kalian tonton tapi kalau kalian tonton note video youtube-nya note video nanti video saya gak guna oke jadi stay aja disini nah disini kita fokus ke kiri disini ada yang namanya inspector inspector dalam kurung root oke jadi inspector ini adalah berfungsi untuk mensetting apa yang kita seleksi di layer page layer page itu yang ini guys ya nah disitu disini yang kita seleksi itu adalah root nah karena kalau kita setiap buat project itu pasti ada root guys ini bawaannya sendiri nih nah jadi di bagian root ini apa disini bagian root ini kita bisa setting project setting disini ada rasionya dari 16 berbanding 9, 9 berbanding 16, 1 berbanding 1 atau kita bisa meng customnya sendiri ini saya suka banget bisa di custom nah disini saya lebih pribadi lebih suka di custom jadi saya bisa atur resolusinya nah disini karena saya akan gunain media yang resolusinya hanya 720px ya jadi saya atur resolusinya seperti ini udah bawaannya seperti ini jadi saya gak setting-setting lagi kalau kalian mau setting tinggal ditekan aja dan ubah aja nilai value-nya oke terus dia ada resolusi terus di bawahnya ada fps atau frame per second kalian juga bisa ganti ya dari 30 defaultnya disini saya akan tetapin aja di 30 terus disini ada preview resolusi jadi preview resolusi ini untuk mempreview playback kita nanti jadi disini ada 50% ya defaultnya jadi kalau semakin ketinggi itu maka preview playbacknya akan semakin jernih tapi nanti akan memberatkan hp kalian oke jadi misalnya kalian itu merasa playback previewnya itu berat kalian bisa turunin ya turunin sampai mantok itu 10% nah disini karena kita belum ada media apapun jadi kita gak bisa mempreview sesuatu jadi disini saya default aja 50% terus disini ada yang namanya preview render mode nah disini ada dua ada current layer dan a layer nah disini kita akan bahas ini sambil ngedit-ngedit ya nanti kita bahas ini juga oke selanjutnya di inspector di bagian yang kita seleksi di root itu disitu juga ada 3d setting nah ini akan kita bahas nanti di episode selanjutnya aja ya karena ini akan menarik banget tapi gak langsung kita bahas disini karena ini cukup gimana gitu ya oke disitu kita udah project setting selanjutnya di bawah ini ada yang namanya time playhead dan timecode nyala ya nah disini disini playheadnya kalian bisa geser-geser untuk menentuin previewnya dan disitu kalian bisa lihat ada berubah warna hijau tanda hijau itu berarti rendernya itu bakalan ngelancar atau previewnya bakalan lancar nah untuk disini karena belum ada media apapun jadi ini lancar semuanya ya terus disini ada di bawahnya ada tombol home untuk kembali ke home disini ada tombol export disini ada timecode nya kalian bisa atur juga disini mau pindah kemana misalnya ke detik kedua ya nah dia langsung akan ke detik kedua seperti itu terus disini ada frame by frame mundur frame by frame nah ini maju frame by frame ya satu frame demi frame terus yang ini maju atau loncat berdasarkan tanda atau bookmark nah disini karena kita belum nandain jadi gak bisa loncat-loncat nah untuk nandain kalian bisa tekan aja yang disini nah kalian bisa lihat playheadnya jadi warna kuning kita lihat disitu disitu ada bookmarknya misalnya kita tandain lagi disini nah jika kita mau loncat-loncat tekan aja seperti ini nah nanti playheadnya bakalan loncat-loncat seperti itu ya disini saya akan hilangin lagi aja bookmarknya kita tekan lagi bookmark kita loncat hilangin seperti ini oke terus yang di tengah biasa tombol play dan tombol pause oke terus yang ini untuk menggedein timecode atau playheadnya oke seperti itu terus disini kita ke tengah ke tengah kanan disini ada yang namanya layer page nah disitu layer page otomatis udah ada root seperti kita bilang di awal terus disamping kirinya disini ada timelinenya nah di bagian timelinenya ini memperlihatkan timelinenya apa-apa aja yang udah kita masukin di layer itu ya nah disini karena baru punya kita punya root aja jadi masih kosong nih nah untuk nambahinnya gimana tekan aja tambah disini untuk layer atau nambahin sesuatu dari media text, shapes, atau yang lainnya ya sebagai contoh kita akan masukin media video ya disini ada bisa video, image, atau mengekstrak audio dari video tapi kita basic aja dari kita pilih video dan disini kalian bisa pakai video yang kalian inginkan oke jika kita udah masukin seperti ini modelnya ya nah jika kalian lihat jika kita tekan tombol play nah dia itu kalian bisa lihat di timecode nya atau di playhead dia itu menghijaukannya dulu nah jika udah hijau, jika kita pause dan kita play lagi dari awal maka akan preview nya lebih lancar oke gitu ya guys ya dan jika kalian merasa itu berat masih ya kalian bisa ke root kita seleksi, oh ya di bagian inspector itu dia akan memperlihatkan mencetting yang kita seleksi karena disini yang kita seleksi adalah layer video maka yang di inspector itu yang akan muncul adalah transform dan audio seperti itu ya, ini otomatis ada oke seperti itu nah misalnya kita mau menseleksi di bagian root nah di seleksi bagian root itu beda lagi modelnya kayak ini ya ya preview misalnya kita turunin 25 biar lebih lancar aja seperti itu ya kita bisa play lagi seperti itu oke itu layer pertama jika kalian bisa lihat disini kita kembali lagi ke timeline disitu ada stretch yang disini stretch 100% itu maksudnya apa itu kita bisa bilang kecepatan clipnya lah ya kalau kecepatan clipnya 100% maka itu standar atau normal tapi jika kita ubah misalnya menjadi 2 ya oke nah maka videonya akan menjadi lambat atau slow motion oke seperti itu tapi jika kita kurangin jadi misalnya poin poin 5 seperti itu ya oke 50% maka dia itu akan jadi lebih cepat oke seperti itu nah itu untuk video ditulis di bagian tambahnya itu ada juga logo gunting ya untuk ngecut jadi jika kita seleksi videonya terus kita cut mau dimana kita bisa menandainya kita lewat playhead ini ya kita geser-geser bukan dari sini guys kita geser itu nggak bisa kalau kita geser dari sini yang akan terjadi itu startnya itu yang akan berubah jadi dia itu mulainya dari mana misalnya disini dia akan mulainya dari detik ketiga jadi detik ke 0 sampai 3 itu bakalan kosong aja gelap nah setelah 3 baru ada muncul seperti itu ya jadi saya saranin saya kembali lagi seperti awal untuk geser-geser playhead itu preview nya kita dari bawah ini timecode nya ya seperti ini oke misalnya kita mau gunting di detik ke 5 ya seperti ini terus kita potong tekan aja logo gunting maka dia akan terbelah menjadi 2 seperti itu nah misalnya yang sebelah kiri itu kita nggak mau pakai ya tinggal kita seleksi untuk menghapusnya gimana kita tekan aja yang garis 3 seperti ini disini terus disini ada macam pilihan ada delay, duplicate, dan yang lainnya kita akan pilih aja delete misalnya mau kita hapus oke jadi yang nanti disini akan hilang nggak ada dan yang disini baru ada ya oke seperti itu kurang lebih nah untuk mulainya start nya kita bisa geser lagi seperti ini tet oke seperti itu memang untuk timeline di note video ini bakalan agak ribet sedikit ya karena harus beradaptasi dulu sejujur aja saya pertama kali gunainya puyong sendiri oke nah terus itu baru satu media ya yang kita masukin selanjutnya mungkin saya akan tambahin media lagi media video lagi atau nggak deh kita tambahin yang polos-polos aja jadi disini saya akan tambahin fill disini dan saya akan pilih solid color oke nah jadi di bagian solid color inspector nya itu beda lagi ya guys ya jadi tadi kita seleksi video kalau inspector nya beda seperti itu kalau kita ke seleksi solid color nah inspector nya beda lagi ada transform dan solid color disini kita mau warna lain merah seperti ini oke kita bisa ubah seperti itu nah disini kita bisa lihat kita bisa untuk melihat semua layer nya itu di timeline kita tekan seleksi bagian root guys oke jika kita seleksi di bagian root maka dari solid color color dan videonya itu akan kelihatan di timeline oke tapi jika kita seleksi salah satu ya kita seleksi seperti itu nah nanti akan yang muncul itu hanya solid color di videonya itu nggak ada oke maka kita kalau mau melihat semuanya kita harus kembali ke root seperti itu oke seperti ini terus kita bisa lihat untuk durasi solid color nya itu dia itu nggak pakai scratch ya kalau video model video dia itu pakai scratch seperti ini tapi kalau gambar atau diam aja itu gambar seperti itu dia akan pakai duration oke jadi kita bisa atur durasi nya mau seberapa panjang seperti itu ya misalnya 8 detik oke maka dia akan otomatis menjadi 8 detik atau kita bisa pakai manual aja geser seperti ini oke nah untuk preview playhead nya saya tekanin lagi di kita geser gesernya di bagian timecode seperti ini bukan dari sini kalau kita dari sini gesernya itu nggak bisa oke seperti itu terus apalagi yang mau kita jelasin oh ya di sini untuk model layer nya itu kalau semakin kiri dekat root dia itu makin ke atas atau layer yang di atas oke di sini karena solid color nya itu paling kiri dari video maka solid color nya itu akan di depan dari video tapi jika videonya ini kita kita tahan kita geser ke kiri seperti ini maka videonya yang akan terlihat kita kembali lagi ke root nah kalian bisa lihat di video itu di atas dari solid color oke nah itu mindahinnya bisa dari sini aja ya geser dari page layer seperti ini kalau kita mindahinnya dari timeline itu nggak bisa geser kita tahan ini nggak nggak bakalan pindah dia oke udah seperti itu terus saya akan jelasin apa lagi saya akan tambahin lagi misalnya media lagi ya video sebagai contoh aja di sini nah di sini kita saya akan fokus ke inspector kali ini di sini di bagian transfer ada scale kita akan turunin scale nya jadi untuk mindah-mindahin value kalian bisa klik dan ganti seperti itu tulisin aja atau kita bisa geser value nya dengan cara kita tinggal digeser aja seperti ini kalau ke kiri dia itu akan mekecil kalau ke kanan dia akan membesar value nya ya nah seperti itu di sini saya akan kecilin dulu mungkin seperti ini oke yang di sini kali ini saya akan jelasin di bagian ini apa tadi ya nih preview render mode di sini kan ada current layer dan layer nih nah misalnya kita dari current layer ya atau layer dulu layer semua layer jadi misalnya kita preview sekarang ini ya kita preview nah di sini kedua videonya itu bakalan ikut preview atau bergerak ya tapi kalau kita pilih current layer ya terus di sini kita seleksi kita seleksi itu hanya bagian ini video yang background video background nya kita seleksi yang ini dulu hanya yang ini terus kita play nah maka preview yang gambar payung nya itu gak akan ikut gerak ya guys ya kalian bisa lihat seperti itu kalau kita pakai mode current layer tapi kalau kita pakai mode kita inspect root dulu kita seleksi root kita pakai mode A layer terus kita seleksi yang sama tadi di bagian background video terus kita play nah maka payung nya itu akan tetap gerak guys ya karena kita pakai mode di A layer jadi semua yang masuk itu bakalan bergerak jadi itu bakalan berfungsi banget untuk kalau sedang berat-berat amat ya kita mau preview nya itu hanya satu aja jadi gak semuanya ikut ke preview biar gak berat gitu gak beratkin HP oke seperti itu untuk sekarang A layer masih bisa lah ya oke seperti itu manajemen dari layer timeline nya ini jika kalian sulit oh ya untuk melihat timeline nya itu geser ke bawah nah kita itu dari sini guys ada scroll nya ini nah ini kita geser ke bawah seperti ini atau ke atas bukan dari sininya dari sininya gak gak bakalan bisa guys ya tapi dari sininya kita geser oke seperti itu ya kalian harus adaptasi dulu ini dengan beginian jadi saya juga cukup lama untuk adaptasi di bagian timeline nya ini terus disini kalian juga bisa gedein biar timeline nya itu kelihatan dengan cara di bagian biru nya ini kita geser aja ke atas seperti itu oke tapi akan mengakibatkan preview nya itu jadi lebih kecil oke terus selanjutnya oh ya disini ada yang penting juga undo dan redo ya jadi misalnya kita klik ini tunggu kita belum ada ngelakuin sesuatu saya mungkin coba dulu seperti ini saya akan geser seperti itu terus kita misalnya salah ya kita tinggal undo aja tekan aja disini oke oke maka akan terandung yang ini untuk yang redo ya oke seperti itu ya terus yang ini ini fitur snapping ya biar dia itu melekat jadi misalnya ini sedang nyala ya atau tanda biru seperti itu jika kita desain ini nah dia akan snapping ke playhead nya itu tap seperti itu tapi jika ini kita matiin itu gak ada yang namanya snapping-snappingan oke seperti itu jadi kalau mau rapi ya saya saranin hidupin aja seperti itu oke mungkin itu aja sih untuk basic nya terus yang lainnya mungkin bakalan kita bahas disini masih banyak lagi fitur yang lain dari note video ini karena gak mungkin kita langsung jelasin semuanya oke jadi kita beradaptasi aja dulu dengan modelnya ini mau gimana oke dan jika kalian punya pertanyaan kalian bisa tanya-tanya aja di kolom komentar oke sampai jumpa di video berikutnya thank you banget udah menonton